Dan depan tawanan mantan Gubernur Jambi, Zomi Zola mendapatkan pendebasan bersarat dari Dipjen PAS Pementerian Hukum dan HAM RI ini. Pertanggal 6 September 2022, dirinya dapat menghirup udara bebas setelah menjalani 2-3 masa hukuman. Kabar gembira untuk keluarganya nih. Bagaimana pantawannya? Kita tengok. Depan tawanan, Bang Jek. Dikutip dari thisway.id, bebasnya Zomi Zola tersebut dibenarkan oleh Kepala Humas dan bagian protokol Dipjen PAS Kemenkum HAM Apriyantika. Seperti diketahui, pada Februari 2018, Zomi Zola ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan diduga menerima gratifikasi. Apriyantika menjelaskan PB untuk Zomi Zola setelah adanya jaminan keluarga dan memenuhi syarat yang berlaku, baik persyaratan administratif dan subtantif. Zomi Zola sudah 2-3 menjalani kurungan pidana penjara dan tinggal 1-3 dijalankan di luar. Meski demikian, Zomi Zola dalam masa tersebut wajib mengikuti bimbingan dari BAPAS Bandung sampai dengan 14 September 2024. Sebelumnya, Zomi Zola difonis 6 tahun penjara. Mantan Gubernur Jambi tersebut akan bebas pada 12 September 2023, namun adanya remisi dan pembebasan bersyarat. Saat menjalani pembebasan bersyarat ini, Zomi Zola tidak boleh melakukan tindak pidana apapun atau pelanggaran umum maupun khusus. Untuk diketahui, Zomi Zola merupakan politikus yang menjabat sebagai Gubernur Jambi sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai 10 April 2018 untuk periode 2016-2021.